Tanyaan kedua stas, bagaimana juga hukumnya stas jika ada orang tua meminta kita untuk mengantarnya pikir tahlilan atau di tempat-tempat beberapa saja gitu stas, sementara kita kan tidak Baik, orang tua itu pak? Iya Nah saya kira sudah meninggal? Iya, maksudnya kan dua stas ada Oh baik pak, baik, Alhamdulillah Baik, mantap pak, mantap pak Kenapa saya tanya begitu jangan sampai hanya hayalan? Iya, kalau hayalan kan tidak perlu dijawab, karena kita tidak terjadi di kita Iya kan, tapi ternyata masih ada yang hidup, Alhamdulillah Pertama pak, kita nasihati dulu Kita sampaikan kepadanya, pak, bu, tidak boleh tahlilan, tidak ada tuntunan dari Nabi Sosa Nabi tidak pernah melakukan tahlilan, iya kan Abu Bakar, Umar, Uthman, paling sedikitnya orang hanya berdalil dengan ucapannya Ibn Sirim Iya Ada juga mengucap berdalil dengan ucapannya apa Ibn Abi Robah Ucapan tabiin bukan hujah Itu pun ucapannya setelah kita periksa, tidak ada yang menyatakan tahlilan Dia cuma membaca tahlil, membaca la ilaha illallah, bukan tahlilan Mereka pergi bilang tahlilan Kita beramal untuk dia sampai kepada mayat, itu yang mereka katakan Kalau diperiksa, cuma mereka pergi buat hari pertama, hari kedua, hari ketiga hari Itu mereka yang buat Kalau tidak dilaku oleh Nabi, tidak dilaku oleh sahabat Itu tidak dalil itu, pak Itu tidak ada dalil Itu bid'ah namanya Bid'ah namanya Kita nasihati, itu salah Kalau tidak bisa dia tetap lakukan Kalau bisa menghindar, kita tidak antar, bagus Bagus Iya kan Kalau dia akan bunuh diri, kalau kita tidak antar Antar saja dengan hati yang menginggari Iya kan Terima kasih Terima kasih.